Selamat pagi bersama saya Bribda Sekar, hari ini Minggu tanggal 9 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di Madiun Komen Center Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor di belakang saya, di post checkpoint penyekatan dumpil terpantau lancar terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun, serta terpantau nihil kemacetan. Demikian juga dari post checkpoint penyekatan caruban, terpantau aman terkendali. Begitu juga dari post checkpoint rayon perbatasan nganjuk Madiun, terpantau aman terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan arus lalu lintas terkini dari Madiun Komen Center di Polres Madiun. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta patuhi protokol kesehatan. Dan kami akan terus menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun maupun dari luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik lebaran di tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Terima kasih dan selamat beraktifitas kembali.